Intro Oke kita kembali lagi dalam diskusi titik temu Diskusi akhir pekan RKN Radio Ya saya ini dulu Saya ke ini dulu Ke Bro Mula dulu Ini kan Bro ini Masih suaya masih aktif Ketua kelompok studi Saya pengen ini pengen tahu Bagaimana Bro Mula dan teman-teman Menilai DPR kita sekarang Apakah sudah Sudah menjalankan amanat rakyat Atau belum Atau harus bagaimana Oke Sebenarnya kalau misalkan pandangan itu banyak sekali Kenapa saya tanya itu karena 2024 nanti Kita juga akan memilih DPR Ya kan Kalau penilaian kita saat ini Memang mereka bagus ya pilih kembali Kalau penilaiannya nggak bagus ya Harus dihukum Atau bagaimana Kalau misalkan dari diskusi yang ada ya Terutama di kampus saya Pandangan terhadap DPR RI sekarang tuh Ya juga Banyak gitu ya Ada yang pro Ada yang mendukung Dan ada pula yang kontra gitu Ada yang bilang bahwasannya Saat ini DPR RI sudah cukup baik dalam Bekerja sebagai legislatif Ada pun yang bilang bahwasannya DPR RI ini memiliki kinergi yang sangat buruk gitu Saat menjadi legislatif Karena Seperti yang Apa ya Seperti yang beredar juga Sekarang banyak Banyak diskusi yang beredar di Di media sosial Maupun di ruang-ruang publik DPR ini Kalau dari yang kontra terhadap DPR Banyak yang bilang bahwasannya DPR RI masih Masih belum cukup Dalam Mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat banyak gitu Banyak sekali Aspirasi rakyat Yang cenderung Belum diakomodir Banyak undang-undang yang keluar Yang hanya mementingkan Sebagian golongan saja gitu Ya Sejauh ini sebagian besar Seperti itu Kalau tadi dibilang Ada yang menganggap kinerja DPR ini masih buruk Kalau Apa Kalau bro Mula Menilainya gimana Saya sendiri Melihat Yang terjadi Gak usah khawatir Mahasiswa itu Mesti berani dan tegas Kalau jelek ya jelek Kalau bagus ya bagus Gitu Mumpung Masih-masih siwana Sekarang kan Eranya lebih Lebih terbuka bro Gimana lo menilai Ini DPR kita ini udah benar belum Ya Kalau dari Banyak ini ya Banyak Perbahasa sebelumnya Kayak misalkan Yang terbaru kan Seperti Undang-undang perampasan tanah Atau misalkan Ya sudah berlalu Seperti Undang-undang omnibus law Itu Kita para Mahasiswa melihat Bahwasannya Di DPR ini Masih Belum Ini ya Masih belum Belum bisa Memikirkan Kepentingan-kepentingan Masyarakat Terutama Masyarakat Kalangan menengah Ke bawah Kalangan-kalangan pekerja Terutama Kepada Mahasiswa yang nantinya Akan 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 menjadi Ya Penerus bangsa Dan juga menjadi Pekerja pulang Selepas Selepas kuliah Kayaknya bro Mulai ini agak kerau-gerau Saya ke Bro Alvan dulu deh Bagaimana Bro Lo menilai DPR Dari yang sekarang Ini udah bagus Atau jelek Atau sosok Atau gimana Karena ini Kenapa saya tanya Ini penting Untuk menakar Apakah animo masyarakat Untuk pemilihan Yang akan datang Ini cukup tinggi Atau Rendah Karena itu tolak ukurnya Gimana Kalau kita melihat Hasil Survei beberapa lembaga Satu-satunya Lembaga Lembaga yang paling rendah Tingkat kepercayaan publik Adalah DPR Dan partai politik Oh Jadi Dua lembaga yang tingkat Kepercayaan publik Paling rendah adalah DPR dan partai politik Itu satu paket ya Itu satu paket Tetapi Tingkat kepercayaan publik Yang begitu rendah Itu menunjukkan bahwa Animo masyarakat Terhadap politik Kemudian masih Menjadi menurun Pandangan masyarakat Terhadap DPR Menjadi pandangan yang Antipati ya Kira-kira begitu Yang pada akhirnya Masyarakat berpikir bahwa Politik itu adalah Isinya para Komplotan yang sudah Berkompromi Untuk menguasai Itu puasaan saja Nah itu Jadi Itu Itu Sisi objektivitas Yang harus kita akui Nah di lain hal Bang Bastian Misal Kita mau Breakdown Lebih dalam Misal Anggota DPR Dua hasil pemilu 2019 Yang Yang muda-muda Tadi itu Misal 2019 kan menjadi Trending ketika Sidang paripurna pertama Dipimpin oleh Hilary Lasut Dari Dapil Sulawesi Utara Dari partai Nasdem waktu itu Ya hanya Memampangkan bahwa Dia perempuan Lalu selesai Ya kan kira-kira itu Isi kepala Kira-kira hampir Nggak ada Di lain hal Ya di lain hal Misal kita mau Breakdown Kalau kemudian Kita dalami Siapa Para Politisi muda Yang terpilih ini Lahir dari mana Latar belakang mereka Tapi bro Lo jangan Tendensius Ke Yang muda Aja Maksud saya Adalah Muda ini Juga tidak Hanya sebagai Satu Ya saya juga Anak muda Tidak mungkin Memberikan Presiden buruk Terhadap teman-teman muda Tetapi Kita perlu Mengkritisi Bahwa Anak muda Sebagai bagian Dari populasi Terbesar dalam Pemilu Tidak hanya Mengatakan bahwa Kita di zona nyaman Populasi besar Lalu akan Dilirik orang Tanpa Mengupgrade Pengetahuan kita Lalu pada akhirnya Kita hanya menjadi Pampangan Lalu selesai Karena kan kira-kira begini Kalau anak muda kan Dia punya waktu Untuk belajar Tapi kalau yang Apa namanya Kalau yang tua Enggak ngerti apa-apa Itu udah parah bro Kalau kira-kira begini Yang tua pernah muda Yang muda Belum tentu tua Kan kira-kira begitu Jadi tetap Yang pengalaman tua Ya 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 Pasti dia punya pengalaman Artinya kalau yang berpengalaman Itu enggak ngerti apa-apa Apa yang bisa diharapkan Nah Itu yang mau saya masuk ke sana Maksud saya Lanjutkan Lanjutkan Misal Saya mau mengidentifikasi dulu Teman-teman muda ini Hampir setiap partai Punya Selain PSI ya PSI hampir di DKI Punya satu fraksi Yang isinya teman-teman muda Tapi PSI belum ada di DPR Tapi PSI karena Belum masuk Parlementary thresholdnya Kan belum cukupi Nah Misal Di Golkar misal Golkar kan juga punya Putri Komarudin Banyak yang muda-muda Yang muda-muda banyak Nasdem punya Hillary Saya mencatat Misal pan ada Fahri Fahlepi Di Dapil Sultra Di Gerindra Ada Mohd Rahul di Dapil Riau Pekanbaru Nah Nama-nama muda ini Dalam 4 tahun belakangan Menjelang Mau pemilu 2020 Kita gak pernah melihat Mereka punya prestasi Di kanca politik Misalnya Gak ada juga Mendem juga nama ini Artinya kan Tidak punya Pembaharuan politik Yang kemudian kita harapkan Nah itu yang saya masuk itu Saya ingin tanya Menurut penilaian Pro Alphard Untuk DPR Secara keseluruhan Itu gimana Kinerganya Ya Kalau tadi kan Oke lah Hasil survei Dia Apa namanya Tingkat kepercayaan Belum rendah Tapi bagaimana Anda menilai objektif Penilaian Atau lebih buruk Gak ada hasil survei Ya Kalau kemudian Rujukannya adalah Hasil survei Tingkat kepercayaan Sudah buruk Ya pasti udah buruk Tapi kalau dari fakta kinerjanya Bro Artinya kalau dari Fakta kinerjanya kan Akan menjadi subjek Juga Kalau kita mengatakan buruk Kita lihat saja Apa Hasil produk hukum Mana yang kemudian Sudah dihasilkan Misal Ribut-ribut Soal Cipta kerja Sampai ribut Undang-undang KPK Juga ribut Kemudian Apa Undang-undang Perlindungan anak Ya Itu kan juga semua Hampir Keributan-keributan Itu selalu ada Lalu apa yang bisa kita katakan Dan prestasi mereka Dari total anggota DPR Sekarang ini Menurut Bro Alphard Berapa persen yang layak Dilih kembali Ini Ini saya punya data Ini saya punya data Saya kira begini 575 hasil 2019 Hanya 286 yang pertahanan Dan itu hasil 2019 Ya kalau soal Soal siapa yang wajib dipertahankan Kan itu kembalikan saja Kepada konstituen Ini kan kita menilai Karena begini Diskusi ini penting sekali Untuk memberi informasi kepada publik Ini kan tugas kita ini kan melakukan pencerahan Kepada publik Oh iya Kepada publik mendapat referensi Untuk menentukan sikap Apakah sikap untuk ikut memilih Atau tidak dalam pemilu dari lompat Atau Siapa yang nanti akan menerima pilih Saya tidak punya presiden terhadap satu partai Atau personal tersendiri Tetapi secara konseptual Sesungguhnya kita ingin mengatakan bahwa Pemilu itu sebagai ruang Untuk kita meregenerasi proses kepemimpinan kita Kalau kemudian ada wakil rakyat yang dianggap Tidak layak Maka dia akan bisa diganti Makanya politik sebagai ruang Untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan Kalau dia bisa mempertahankan ya terpilih Kalau tidak bisa mempertahankan Dia rebutlah sama calon baru Kan kira-kira itu Jadi Siapa yang layak partai mana yang menjadi pemenang Saya kira publik bisa akan menilai soal itu Tetapi yang harus dipahami Tidak ada orang yang bisa menjadi Mengatakan bahwa Saya kursi saya sudah aman 2024 hari ini tidak ada Oke saya ke Ini Sis Al bakal gitu Sis Meskipun PSI belum ada di DPR Pusat Bagaimana PSI melihat Atau menilai DPR Pusat Iya Bang Kalau aku bisa juga Ini ya Bang Memberikan sudut pandang dari Tingkat provinsinya gitu kira-kira ya Bang Yang sebenarnya juga gak jauh-jauh beda banget Bang Boleh deh Boleh deh pakai ruang DKI dulu Untuk menilai Pusat Iya betul Karena kan belum ada di Ini ya Bang Di Senayan gitu Tapi memang begini Bang Setelah kita punya fraksi Di DKI Jakarta Kita tuh jadi tahu gitu Bang Bagaimana pola Pola kerja gitu ya Bang Budaya kerja Ada ritme kerja di gedung parlemen gitu Jadi misalnya ada satu cerita Kayak anggota legislatif kita tuh mau rapat nih Bang Mau rapat Itu bahan untuk rapatnya Itu diberikannya Itu kayak Hak min berapa jam sebelum rapat gitu Bang Hak min satu jam sebelum rapat gitu Terus kemudian Untuk pembahasan anggaran Sebesar 87-89 triliun gitu ya Bang Pembahasan itu tuh memang Terkesan dibuat Diburu-buru gitu Bang Jadi Mau rapat aja gak dikasih dulu bahannya Gimana orang tuh mau tahu gitu Apa yang akan dibahas gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Pada waktu Bro William gitu ya Mengkritisi soal Anggaran lem Aibon yang besar banget Yang waktu itu Counternya adalah Oh itu anggaran masih dummy gitu Tapi bisa abang bayangkan Kalau misalnya Gak ada PSI Waktu itu anggaran dummy itu Bisa lolos itu Jadi itu barang gitu kan Kira-kira Bang Jadi yang kayak-kaya gitu Bang Memang Dan juga tidak begitu produktif gitu Misalnya ada Kita diajukan Fraksi waktu itu Diperbolehkan mengajukan Program legislasi daerah gitu Perda-perda apa saja Yang mau didorong Seperti itu kan Dari masing-masing fraksi Begitu Itu juga dari PSI Dari empat perda Yang kami ajukan Pada waktu itu Itu hanya satu perda Yang akhirnya juga Diakomodir gitu Memang Seperti itu Kinerjanya Bang Jadi Tidak terlalu produktif Kinerjanya Tapi bagaimana Kemudian PSI mau Mencoba Merubah budaya kerja itu Misalnya Lagi Ketika Kita punya fraksi Pada waktu itu Terinspirasi Dari balai kota Jamannya Pak Basuki Cahaya Purnama Waktu itu Kami buka juga Pengaduan Di fraksi PSI Di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta Kami buka Kemudian Anggota legislatif Kami secara bergantian Gitu ya Absen Tiap hari apa Bergantian Untuk menemui Masyarakat Dari jam 8 Sampai jam 10 Karena biasanya Rapat-rapat Kedewanan itu Jam 10 Keatas Nah Setelah PSI Melakukan itu Sekitar 2 minggu 3 minggu kemudian Fraksi tetangga Melakukan hal yang sama Tapi kalau bagi kami Itu hal yang positif Artinya Ada 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 peningkatan Kinerja Kira-kira Itu yang pertama Buka pengaduan Di fraksi Kemudian Yang berikutnya Adalah Di tiap Rapat-rapat Badan Komisi Begitu ya bang Karena kami pikir Yang kami bisa Mudah lakukan Adalah Kampanye Melalui Social media Karena kami Gak punya TV Sendiri Gak punya media Sendiri Gitu Kira-kira bang Yang paling bisa kami Lakukan adalah Di social media Maka waktu itu Kita masukin tuh bang Tim media Di rapat-rapatnya Anggota dewan Jadi anggota dewan Kita ngomong apa Direkam Kemudian kita posting Di social media Kemudian dibagikan Juga kepada Konstituen Gitu kira-kira Jadi ketahuan Oh anggota Legislatif PS Ini ngomongin Hal ini Memperjuangkan Hak Masyarakat Misalnya di rapat-rapat Dan itu Itu juga kemudian Ditiru oleh Fraksi-fraksi lain Saya balik pertanyaannya Apa yang Dikritik oleh PSI Terhadap DPR Dari fraksi yang Ada sekarang ini Karena PSI belum ada Di DPR loh Apa yang kalian kritik Lalu kemudian Nanti akan Diperbaikin oleh PSI Jika PSI Sampai ke DPR Ya Beberapa hal Ya seperti tadi Bang Kurang produktif Misalnya Belaporan LHKPN Aja deh Bang Itu juga Sebenarnya masih Mandek gitu ya Anggota legislatif Melaporkan LHKPN Itu juga belum Begitu Taat Yang pertama Pasti Karena waktu Di DPR DKI Kami Yang paling Duluan Soal korupsi Itu gimana Karena ini Hampir gak ada Partai sekarang Yang rumput dari korupsi Ini kadarnya PSI itu gimana Nah masalahnya Kalau untuk korupsi Ini bang Kalau kami dari PSI Korupsi itu Justru memang Munculnya Dari partai politik Dari mana Dari perekrutan Bacalek-bacaleknya Bang Bagaimana Kemudian Perekrutan Bacalek itu Di partai-partai Politik Itu berada Di ruang-ruang tertutup Berada di ruang-ruang Gelap Jadi itu Yang kemudian Jadi akar masalah Korupsi bangsa Hari ini Gimana anggota Legislatif Mengeluarkan Dana kampanye Yang sangat besar Akhirnya memikirkan Bagaimana Kemudian harus Balik modal Nah kira-kira Apa nih Proyek apa Yang bisa kita kerjain Undang-undang Apa yang bisa kita Bikin-bikin Untuk kemudian Kita bisa dapat Keuntungan dari sana Jadi akarnya Kalau menurut kami Di PSI itu Memang dari partai Politiknya Dari perekrutan Anggota-anggota Legislatifnya Seperti itu bang Jadi yang dibenerin Harus partai politiknya Dan PSI sudah Sudah melakukan Kalau di PSI Perekrutan bacalengnya Dilakukan secara terbuka Bang Dan masyarakat Juga kami melibatkan Masyarakat Oke Oke Kita break dulu Nanti setelah Yang satu Kita lanjutkan Serbescela Sih Jangan lupa Sih Jangan lupa Sih Jangan lupa Sih Jangan lupa Sih Jangan lupa